selamat menikmati janda tapi ketika itu janda itu tidak ada surat talaknya menurut orang tuanya gimana entah gitu tapi tetap nikah mendapatkan talak karena sudah setahun lebih tidak pernah diurusin akhirnya nikah dengan dua saksi yang satu adalah naiknya orang KUA tapi nikahnya di rumah orang KUA dengan saksi yang satu lagi dan orang tuanya sebuah wali meskipun nikahnya itu diwakilkan ke KUA itu bapaknya ada? bapaknya ada bapaknya hadir yang antara malah bapaknya yang tahu bapak kandung lalu setelah berumah tanggal berapa lama dan sudah mendapatkan turunan suami bertanya kepada istrinya ya karena sudah sayang gitu dia bertanya nah istriku dulu kamu tuh kan sudah punya anak satu dengan yang pertama kenapa kok kamu tinggalkan gitu atau bisa? jawaban istrinya dia tidak suka nyampur dengan mertua jadi dia meninggalkan rumah dengan membawa kandungan akhirnya si suami ini bertanya-tanya sampai sekarang nih gitu masalah perkawinannya gimana ya? dulu gak ada surat cerainya tapi setelah ditanya dia tuh meninggalkan rumah kalau Mbak Alham dicerai atau tidak kan gak ketahuan baik Pak Adi sudah kita tangkap penjawabnya jadi sudah diceraiin belum? yang dulu itu bilangnya sih ya itu jadi pertanyaannya sekarang ya itu yang harus gini jadi jangan diputus dulu jadi yang memang harus dipastikan itu sudah cerai belum? maka cari suaminya suaminya bilangnya udah meninggal suaminya udah meninggal ketika anak-anak tirinya itu juga nikah itu juga walinya malah bapaknya istrinya gitu jadi pertanyaannya itu kok gitu gimana Bapak tirinya ini mau menghadiri pun gak usah ikut karena jauh di kampungnya gitu Bapak tirinya? ya Bapak tirinya kan anak itu juga dirawat oleh Bapak tirinya ya oke tapi setelah dia nikah yang menikahkan itu bilangnya walinya adalah Bapak si perempuan ini Bapak Bapak kandungnya? Bapak ibunya bilangnya Bapaknya itu udah meninggal gitu ngomongnya berarti gak ada Bapaknya memang yang menikahkan itu? iya malah kakek jadinya kakek dari Ibu kok kakek dari Ibu lagi astagfirullah siap kok itu baik begitu Bapak Li suaminya juga kan dia bertanya-tanya gimana ya pak kandungan saya yaudahlah itu dikisamkan dulu ini masalah awalnya dulu siap siap baik-baik saja baik-baik saja Bapak Li terima kasih urusan halal-haram ini urusan perempuan gak boleh bermudah-mudahan kita yang halal udah jelas yang haram udah jelas dan diantara halal-haram ada perkara-perkara yang memang syubhad yang kayaknya halal kayaknya haram banyak orang gak ngerti tapi ada yang ngerti dan kita yang gak ngerti tinggalkan yang syubhad tersebut sekarang kalau dikatakan tadi sudah menikah maka harus dipastikan dahulu kalau itu perempuan memang sudah bercerai sudah bercerai tadi bukan cerai jadi katanya istrinya kabur bawa kandungan iya istrinya meninggalkan kan bisa jadi istrinya meninggalkan kemudian diceraikan ada yang seperti itu ada perempuan-perempuan yang kabur dari rumah suaminya lalu suaminya gak mau lagi udah kalau gitu aku cerai dengan kau berarti dia sudah diceraikan oleh suaminya tapi kalau dia kabur tanpa ada perceraian kemudian suaminya hilang kalau suaminya meninggal dunia selesai dia berarti janda mati berarti nikahnya aman tapi benar enggak ini kalau dikatakan janda mati kemudian tadi disebutkan anaknya menikah yang menikahkan itu bapaknya ibunya padahal wali itu dari garis keturunan ayahnya bukan itu pun gak asah kalau seperti itu nikahnya maka anak rasa yang perlu dilakukan oleh penanya mungkin datang ke KUA jelaskan kondisinya kemudian nanti pihak KUA dan ingat ya menikah di rumah orang KUA itu gak resmi itu tetap nikah sirri tapi menikah di KUA itu yang ada surat-suratnya baru dikatakan nikah resmi maka nasihat anak buat semua lah yang punya masalah pernikahan yang mungkin gak faham permasalahan dia bisa konsultasi ke pihak kemenak ya atau ke pihak KUA yang mereka menjadi wakil pemerintah kita supaya jangan sampai ada lagi yang seperti ini ada yang kawin lari gak pakai wali kemudian yang model seperti ini yang merasa dia sudah bercerai ternyata nih perempuan gak jelas statusnya tapi dia akhirnya mengatakan janda mati janda cerai apa janda mati wallahu'alam maka naikkan kepada pihak KUA supaya mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan seperti itu Barakallahu Fikm kemudian